Pak Budi Jiwandono, pertama di tengah pagi hari ini kita melakukan konferensi pers terkait dengan perkembangan perekonomian terkini. Ini yang di tengah ketidakpastian global, berbagai isu mengenai kinerja ekonomi, terutama penguatan dolar terhadap semua mata uang lainnya, serta isu lain dan tekanan yang bersumber dari sektor eksternal. Nah tentu perkembangan ini memperlukan penjelasan yang pada dasarnya fundamental ekonomi kita masih kuat dan kita masih tumbuh di atas ekspektasi pasar. Dan Bank Dunia baru saja menaikkan growth forecast Indonesia di tahun 2024 yang tadinya 4,9 persen menjadi 5 persen dan untuk tahun 2025 dari 4,9 menjadi 5,1 persen. Di tengah perekonomian dunia mengalami inflasi tinggi, inflasi Indonesia terus terjaga dalam rentang target sasaran di bawah 3 persen. Demikian pula angka postur APBN 2024 dan defisit fiskal serta debt to GDP tentu hasilnya ataupun masih sangat positif. Nah tentu beberapa hal yang saya juga ingin sampaikan bahwa telah ada pertemuan antara pemerintah dan Presiden terpilih. Dalam pertemuan tersebut, saya, Bu Menteri Keuangan, Mas Tomi Jiwandono, Pak Presiden terpilih, dan juga Wakil Ketua DPR, Pak Sufmi Dasko, itu melakukan rapat dan sudah dijelaskan terhadap kondisi perekonomian maupun terkait dengan RAPBN di tahun 2025 nanti. Nah pada prinsipnya, beliau telah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat termatusuk, salah satunya terkait dengan dukungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan, dan salah satunya tentu program bergisi gratis yang sudah dialokasikan di dalam anggaran RAPBN 2025 sebesar Rp71 triliun, dan tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya nanti tentu akan disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Dan rapat tersebut, Bapak Presiden terpilih, dan pemerintah hari ini, pemerintah sekarang telah sepakat dan setuju dengan besaran makro yang sedang di dalam pembahasan dengan DPR dan masih ada tahapan pembahasan DPR yang sedang berjalan. Selanjutnya, kalau kita lihat, perekonomian dunia diproyeksikan masih di bawah tren jangka panjang dengan downside risk, tentu tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi, kemudian kelemahan ekonomi Tiongkok, penguatan Dolar Amerika, serta suku bunga tinggi di negara maju, dan pengetatan fiskal di negara maju. Kemudian, meningkatnya ketidakpastian, tingginya inflasi, dan mundurnya ekspektasi suku bunga The Fed. Ini telah mendorong investor beralih ke aset safe haven, emas, dan juga dolar, sehingga menyebabkan depresiasi nilai tukar. Harga emas diperkirakan akan terus meningkat, dan sebetulnya Indonesia punya kesempatan, karena Indonesia punya refinery, copper refinery akan segera berproduksi di akhir tahun ini, dan segera commissioning dalam 1-2 hari ke depan. Nah, komoditas CPO naik 7,26 persen, nikel 4,94, dan tembaga 15 persen. Nikkel tembaga adalah komoditas yang dibutuhkan dalam renewable energy dan EV. Nah, ekonomi Indonesia sendiri di triwulan 1 tumbuh 5,11 persen, ini lebih tinggi dari triwulan yang di tahun yang lalu. Dan lembaga rating juga memberikan asesmen positif, bahwa ketahanan ekonomi tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan perbaikan ketenaga kerjaan, di mana jumlah penduduk bekerja bertambah 3,55 juta orang, dan pengangguran berkurang sebesar 0,79 juta orang, dan proporsi pekerjaan formal meningkat menjadi 40,83 persen, inflasi sebesar 2,84, dan ini dalam rentang yang sesuai dengan APBN. Tentu hal ini akan mendorong Indonesia menjadi tetap terjaga, dan pertumbuhannya pertumbuhan yang positif. Kalau istilah Pak Presiden, pertumbuhan yang segar tumbuh positif, inflasi di bawah pertumbuhan ekonomi. Sektor real juga baik, PMI di level ekspansif, di atas 50 selama 33 bulan berturut-turut. Demikian pula dengan indeks keyakinan konsumen, ini juga tetap tinggi di angka 1,25,2, dan juga indeks penjualan tetap tumbuh di angka 4,7. Sektor eksternal tetap kuat, buffer terhadap tekanan global, meraca perdagangan tetap surplus di angka 2,93 miliar, dan surplus ini 49 bulan berturut-turut, sedangkan meraca pembayaran mencatatkan defisit 6 miliar setelah kuartal sebelumnya di Q4, surplus 8,6. Nah tentu peningkatan pembayaran imbal hasil atas investasi atau investasi dan investasi portfolio ini sejalan dengan apa yang sering disebutkan, yaitu tingkat suku bunga tinggi yang higher for longer di tingkat global. Sementara defisit transaksi berjalan mencapai 0,64 persen dari PDB atau 2,2 miliar. Di sektor keuangan, ini berperan sebagai intermediasi dari penunjang fundamental ekonomi, pertumbuhan kredit, DPK meningkat kembali di angka 11 persen, kredit investasi dan modal kerja terus tumbuh, realisasi investasi pun naik 9,8 persen menjadi 401,5. Nah kemudian penguatan dolar terhadap mata uang dunia termasuk rupiah, ini seiring dengan keluarnya penguatan dolar akibat yield, namun BI telah mengintervensi dan dibandingkan negara lain, real yield kita relatif menarik dengan risiko yang moderat. Kemudian kalau kita bandingkan beberapa negara, itu slide yang nomor 13 ya. Nah kalau kita lihat beberapa negara lain, kita lihat central bank policy-nya, tingkat suku bunga kita 6,25, kita relatif dari seluruh indikator berada pada green, daerah yang aman. Jadi negara-negara seperti Indonesia itu relatif lebih baik dari negara ASEAN lain kecuali Thailand, kemudian dengan rating yang relatif baik, dengan kita punya inflation juga relatif baik dibandingkan yang lain, kemudian dari segi current account juga kita relatif terjaga dalam presentasi terhadap GDP, minus 0,64 kita lihat banyak negara lain, bahkan negara-negara yang seperti negara di bawah Indonesia relatif banyak, termasuk India, Cina, dan yang lain. Demikian pula dari segi fiscal balance, dari jumlah total debt relatif kita juga baik, negara-negara Jepang dan yang lain juga relatif lebih tinggi dari kita, dan foreign reserve dan vulnerability index kita juga masih di jalur hijau. Selanjutnya dari segi asumsi makro, nanti disampaikan Bu Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi kita 5,1 sampai 5,5 persen, ditunjang oleh konsumsi rumah tangga dan daya beli, kemudian RAPBN juga kita dorong untuk mengatasi tantangan silikikal, kemudian menjadi periode transisi pemerintahan sehingga keberlanjutan berbagai program prioritas saat ini, dan mengakomodasi program unggulan kebijakan pemerintahan selanjutnya. Dan persoalan struktural tentu membutuhkan kebijakan jangka menengah. Nah, range defisit di RAPBN di angka 2,29 sampai dengan 2,82 persen PDB untuk mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan. Dari segi makro, rasio perpajakan, kesimbangan primer kembali surplus, dan terakhir rasio hutang terjaga di bawah 40 persen. Nah, dari defisit fiskal ini di bawah 3 persen, dan IMF melihat bajet defisit kita pada kisaran 2,2 tahun ini, dan posisi bajet defisit 2,35 di tahun 2023, dan dari 1,62 dari PDB. Nah, Indonesia jauh lebih baik dari beberapa negara lain. Kita lihat India defisitnya minus 7,9 persen, China minus 7,16 persen, Amerika minus 6,67, Jepang minus 6, Thailand minus 4, Filipina minus 4, dan Malaysia 3,59. Artinya, bajet defisit di negara lain tinggi, dan juga relatif kita lebih baik dari negara-negara yang tersebut. Demikian pula rasio hutang, kita 38,98. Negara lain seperti Jepang, hutangnya 254 persen. Kenapa mereka hutang besar? Karena bunganya negatif. Kemudian Amerika 123 persen hutangnya, tapi karena mereka yang mencetak dolar, Amerika dolarnya aman-aman saja. Dan India 82 persen, Malaysia 66 persen, dan Thailand 64 persen, Korea Selatan 56. Jadi artinya dengan defisit mereka negara lain tinggi, kita tidak perlu khawatir karena kita tetap di bawah 40 persen. Kemudian dari segi daya saing, kita lihat daya saing kita itu kenaikan signifikan, dari peringkat ke-34 menjadi ke-27. Dan beberapa hal yang menjadi penting, yaitu dari government efficiency, itu naik 8 level. Jadi dianggap pemerintahnya itu efisien, yaitu dari ranking 31 menjadi 23. Dari business efficiency, naik 6 level, dari 20 ke 14, dan didukungi oleh produktivitas dan praktek bisnis yang sehat, serta sektor keuangan. dari economic performance itu naik dari 29 menjadi 24. Nah, Indonesia ini menarik karena diantara negara ASEAN, kita mengalami perbaikan ke posisi ketiga. Hanya ada tiga negara ASEAN, yaitu Singapura rankingnya pertama, Thailand ke-25, dan Indonesia ke-27. Nah, daya saing ini terus menaik dari segi tiga tahun berturut-turut. Namun, saya juga memberi catatan, dari tingkat, kalau kita kembali ke angka AMD, dari daya saing perburuhan itu menarik, karena dari segi buruh pun, kita efisiensinya di labor market, kita di posisi nomor dua, diantara jumlah negara yang disurvei oleh AMD. Jadi, labor market kita relatif sudah baik. Kemudian, kita juga melihat bahwa kebijakan makro, reform birokrasi, prioritas belanja, perangkat hukum, dan sumber pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja kita bisa jaga. Memang sekarang AMD ini salah satu atau satu-satunya ranking yang ada, karena yang World Bank kemarin sudah ditarik. Dari indikator tersebut, kami optimis bahwa kita bisa menjaga keseluruhan berbagai rasio, bahwa baik itu pajak, kesempatan primer, defisit budget maupun utang. Dan tentunya, Indonesia dalam proses masuk menjadi anggota OECD, akibat leadership dari Bapak Presiden Pak Joko Widodo, ini kita sangat dihormati dalam pergaulan negara-negara di global. Selanjutnya, kami persilahkan Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih, Pak Menko. Pak Menko, Mas Tomi, Mas Budi, dan teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman wartawan, hari ini kita bersama Pak Menko, dan Mas Tomi, dan Mas Budi akan menyampaikan mengenai, sebetulnya ini adalah orkestrasi di dalam rangka untuk memberikan kejelasan dari proses transisi, terutama berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan APBN. Karena ini akan menjadi salah satu pusat perhatian dari banyak sekali pihak atau stakeholder yang harus terus kita jaga. Oleh karena itu, penjelasan mengenai perkembangan ekonomi dan terutama di dalam pelaksanaan APBN dan penyusunan APBN-RAPBN 2021 itu menjadi sangat penting. Dan tujuan kita hari ini adalah memberikan penjelasan atau clarity ini supaya tidak terjadi berbagai versi simpang siur yang muncul di masyarakat yang kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan. Pertama, mengenai kondisi perekonomian. Kita semuanya sudah memahami bahwa kondisi perekonomian masih sangat dipengaruhi oleh environment global dan tentu di dalam negeri. Kalau dari sisi global, ini yang sudah sering saya sampaikan. Trend setter yang besar seperti masalah climate change, perkembangan teknologi, terutama artificial intelligence, dan juga perubahan demografi, aging population di banyak semua negara, itu akan menjadi salah satu fundamental trend yang harus terus kita perhatikan. Di sisi lain, yang sifatnya adalah lebih siklikal dan temporal, namun juga akan banyak mempengaruhi arah, yaitu tensi geopolitik, yang ini juga kami sampaikan tidak hanya masalah militer atau keamanan, namun geopolitik memberikan imbas kepada supply chains, dan bahkan proteksionism. Jumlah measure atau langkah-langkah untuk proteksionism itu naik dari 90 ke 300 measure seluruh dunia, terutama dari negara-negara yang geopolitiknya saling bersaingan. Suku bunga juga masih dari sisi negara-negara maju relatif tinggi, meskipun Eropa kemarin sudah menurunkan, namun Amerika masih bertahan. Pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi, cenderung stagnan lemah, dan negara-negara di seluruh dunia policy space-nya menjadi terbatas setelah terjadinya COVID, dan sesudah terjadinya COVID, pemulihan ekonomi tidak berjalan secara setinggi seperti yang diharapkan. Ini menyebabkan banyak negara-negara di dunia mengalami policy space yang sangat terbatas, dan banyak negara dengan defisit yang tadi telah disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian mengalami exposure fiskalnya meningkat dalam bentuk kerentanan utang publik mereka. Inilah environment yang sekarang sedang kita hadapi dan harus kita kelola. Di sisi lain tentu ada peluang dengan adanya geopolitik perubahan rekonfigurasi dari sisi rantai pasok, itu memberi peluang bagi Indonesia karena Indonesia memiliki mineral dan tambang yang cukup baik dalam positioning dan peranannya. Dan oleh karena itu, kebijakan hilirisasi menjadi sangat penting. Dan adanya harapan mulai terjadi pelonggaran moneter untuk beberapa negara yang seperti saya sebutkan, Eropa sudah mulai melakukan penurunan, dan juga berbagai reformasi struktural. Di Indonesia sendiri bahkan selama pandemi dibawah Presiden Jokowi terus dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki sisi struktural dengan reform yang kita lakukan dari mulai Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang P2SK mengenai sektor keuangan. Itu semuanya adalah langkah-langkah reform struktural yang Indonesia lakukan. Nah, dengan pertumbuhan global yang masih stagnan, inflasi yang masih tinggi, kita harus mulai melakukan adjustment terhadap trade-off yang dihadapi polisi-polisi kita. Dan ini kita akan terus lakukan agar respons polisi kita, terutama dalam hal ini kombinasi antara moneter dan fiskal bisa memitigasi munculnya resiko akibat lingkungan global yang terus dinamis dan volatile, dan bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita tetap berjalan baik, stabilitas terjaga. Itu yang terus kita kalibrasi bersama dengan otoritas moneter dan KSSK stabilitas sektor keuangan. Karena perekonomian pasti membutuhkan stabilitas makro dan stabilitas sektor keuangan untuk bisa meneruskan tujuan kita untuk mencapai negara maju pada tahun 2045. Oleh karena itu, kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga dan inflasi rendah, kita tetap memperhatikan terutama inflasi di sektor makanan. Karena ini akan mempengaruhi sekali daya beli masyarakat dan mempengaruhi komponen konsumsi yang menjadi pendukung dari pertumbuhan ekonomi sekitar 55 persen. Maka nanti akan saya sampaikan langkah-langkah fiskal untuk bisa menjaga daya beli masyarakat. Dan di sisi lain juga bersama dengan Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya. Seperti teman-teman wartawan ketahui, pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal 1 kita di 5,11. Ini termasuk pertumbuhan yang resilient di level yang tinggi. Karena banyak negara yang sesudah mengalami kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve sejak tahun 2022, pertumbuhan ekonominya mereka mengalami perlemahan yang cukup signifikan. Jadi Indonesia berturut-turut lebih berapa itu 12 kuartal, kita tetap dalam pertumbuhan sekitar 5 persen pas ke pandemi ini adalah sesuatu resiliensi yang cukup baik dan harus dipertahankan. Kita terus memonitor berbagai faktor yang menunjukkan sentimen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ini. Dari mulai optimisme masyarakat, dari sisi consumer confidence, Monday spending index, semuanya masih di dalam resiliensi level atas. Kalau ada fluktuasi pergerakan, itu kita juga perhatikan. Namun kalau kita lihat dari sisi level, mereka masih pada level yang tinggi. PMI Indonesia masih dalam zona ekspansif. Konsumsi listrik kita sesudah awal tahun kemarin, terutama yang untuk industri sedikit mengalami penurunan, negatif sekarang sudah ada di zona positif lagi di 1,8 persen. Untuk bisnis juga masih resiliensi di level di atas 8 persen. Ini cukup baik. Karena berarti dengan konsumsi listrik, aktivitas ekonomi berjalan. Demikian juga dengan konsumsi semen, yang di awal tahun kemarin sempat mengalami penurunan, konstruksi sudah mulai berjalan lagi dan sekarang tumbuh 11,2. Penjualan real kembali tumbuh menguat dengan indeks 4,7 persen year on year. Namun resiliensi dalam negeri ini tidak terbebas dari ujian lingkungan global yang berubah. Pasar keuangan global memang mengalami sentimen yang cukup turbulensi. Ini diakibatkan karena posisi Federal Reserve yang tetap mempertahankan suku bunganya. Anda lihat level dari Federal Reserve Policy Rate ada di 5,5 persen. Ini adalah level yang sangat tinggi kalau dibandingkan tahun 2022 yang waktu itu masih pada level di bawah 1 persen. Jadi kenaikan hanya dalam waktu 24 bulan dan bertahan cukup lama. Berbagai harapan ekspektasi market agar Fed Fund Rate turun, ternyata akhir-akhir ini komunikasi dari FOMC menunjukkan bahwa suku bunga ini akan tetap dipertahankan tinggi hingga akhir tahun. Kalaupun ada penurunan mungkin hanya satu kali. Bayangkan tadinya ekspektasi market akan terjadi penurunan suku bunga tahun ini paling tidak antara 4 hingga 6 kali. Ternyata tidak terjadi. Ini yang menimbulkan turbulensi karena market harus melakukan adjustment terhadap ekspektasi mereka. Terutama pada bulan-bulan April dan kemudian bulan Mei ini. Dari sisi equity index Bloomberg juga menunjukkan bahwa ada perbaikan namun masih ada volatilitas yang membayangi. Dan tadi disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian dengan suku bunga Fed Fund Rate masih di 5,5 bertahan dan kemungkinan hanya akan satu kali saja menurun atau dilakukan penurunan. Ini menyebabkan dolar indeks meningkat. Di graf paling sebelah kanan kelihatan yang orange, dolar indeks adalah yang menguat di 102,18. Lawannya mata uang dari negara-negara lain kemudian mengalami perlemahan. Dan kita lihat Indonesia yang merah di 95,22. Banyak negara-negara terutama di Latin Amerika yang mengalami perlemahan mata uang jauh lebih dalam. Ini adalah sesuatu yang mungkin kita harus karena sebagai emerging market kita biasanya digrupkan atau dikelompokkan dalam emerging market. Indonesia selama ini selalu mampu membedakan diri dengan emerging market supaya kita tidak terkena stigma sebagai emerging market yang vulnerable. Ini penting di dalam pengelolaan dan juga komunikasi serta eksekusi kebijakan fiskal dan kemudian moneter untuk menjaga stabilitas makro kita. Pasar keuangan global yang mengalami tekanan terlihat dari sisi capital flow dan itu mempengaruhi currency, equity, dan bond yield. Ini tiga indikator yang kita terus monitor dan waspadai. Dan pasti mempengaruhi kinerja APBN yang sedang berjalan yaitu APBN 2024. Bank Indonesia mengeluarkan surat berharga Bank Indonesia, SRBI dan kita lihat mampu menarik capital inflow lagi. Karena pemerintah yield dari surat berharga negara kita masih relatif tidak mengalami kenaikan. Dan ini berarti kita akan terus bersama Bank Indonesia mengelola antara stabilitas harga yaitu inflasi, stabilitas nilai tukar exchange rate, dan stabilitas dari yield dari surat berharga negara. Ketiga ini tiga-tiganya sama-sama penting dan terus kami bekerja sama antara otoritas fiskal moneter agar ketiganya tetap terjaga relatif stabil. Kalau saya bicara relatif karena environment yang bergerak dan tekanan memang tidak mungkin kita tidak terkena dampaknya, tapi dampak ke Indonesia relatif manageable dan kecil. Kita lihat salah satu indikator atau situasi emerging market yang memang terlihat. Di salah satu artikel Financial Times disebutkan emerging market currency suffer worse start to the year since 2020. Ini menggambarkan negara-negara emerging terutama Latin America mengalami koreksi yang sangat dalam. Kita lihat seperti Brazil, Mexico, Chile itu bahkan Chile yang selama ini merupakan negara yang relatifly performance-nya sangat bagus di Latin America juga mengalami koreksi termasuk Kolombia. Dan kemudian negara Eropa emerging seperti Hungary atau Hungaria dan kemudian kita bandingkan dengan Indonesia, Korea maupun Thailand. Kalau kita lihat di sini pergerakan emerging market yang memang sangat cukup besar dalam tahun 2024 diakibatkan oleh kecenderungan tadi. Suku bunga tinggi, harga komoditas yang volatile rendah atau korektif terhadap tahun 2022-2023 dan kemudian capital outflow yang menyebabkan depresiasi terhadap nilai tukar dan pergerakan yield. Kita lihat Indonesia dibandingkan negara-negara yang disebut atau dalam hal ini emerging market yang dianggap prominent, Indonesia masih relatifly dalam kondisi yang resilient. Dipresiasi nilai tukar kita memang mengalami 6,5 dibandingkan negara-negara lain itu relatifly comparable atau lebih baik. Gilt surat berharga negara kita yaitu surat utang negara kita juga mengalami kenaikan tapi dibandingkan negara-negara lain yang lonjakannya sangat tinggi ini juga relatif stabil. Ini disebabkan karena selama ini policy fiskal kita cukup hati-hati dan pruden. Dan ini memberikan jangkar atau anchor terhadap stabilitas kita. Dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif resilient tinggi, inflasi kita relatif rendah, debt to GDP ratio maupun defisit tadi yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian Indonesia dalam posisi yang relatif pruden hati-hati. Nah APBN 2024 tidak terlepas dari kinerja ini dari lingkungan global yang berubah sangat besar. Ada dari sisi harga minyak, yield, exchange rate dan juga kemudian mempengaruhi kinerja dari perusahaan-perusahaan. Kita lihat pendapatan negara sampai dengan akhir Mei seperti yang saya sampaikan dalam konferensi pers mengenai ALCO memang mengalami tekanan yaitu growthnya negatif 7,1%. Terdiri dari penerimaan pajak yang mengalami kontraksi 8,4 ini terutama perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas atau perusahaan-perusahaan mining di Indonesia maupun CPO. Mereka mengalami koreksi dari sisi kinerja perusahaannya untuk tahun 2023 yang dilaporkan pada bulan April yang lalu. Dan kita melihat koreksinya sekitar 8,4% dari sisi penerimaan pajak. PNBP kita juga mengalami penurunan 3,3 lagi-lagi karena sumber daya alam yang merupakan penerimaan yang cukup besar dari PNBP. Kemudian untuk kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 7,8%. Ini situasi yang sedang berjalan di 2024. Oleh karena itu kami terus melakukan langkah-langkah bersama Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dari sisi transfer. Agar kita tetap menjaga prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi namun tidak membuat APBN menjadi sumber vulnerabilitas. Oleh karena itu langkah-langkah penyesuaian terus kita lakukan. Dalam hal ini bulan Mei ini primary balance kita masih surplus 184,2 triliun rupiah. Ini masih sangat tinggi surplus dari primary balance. Overall balance kita sudah mengalami defisit 21,8 triliun atau 0,1%. Seperti diketahui oleh teman-teman wartawan kalau lihat dan baca tabel ini APBN 2024 adalah terlihat pada kolom nomor 4 dari sebelah kanan yaitu yang ditulis APBN 2024. Itu adalah APBN yang didesain oleh pemerintah dan disetujui DPR untuk kita laksakan tahun 2024 ini. Dimana postur 2024 defisitnya adalah 2,29% dari GDP. Jadi kalau sekarang masih 0,1% ini kita masih relatif on track dengan total overall balance tahun ini yang menurut R Undang-Undang APBN 2024 adalah didesain dengan defisit 2,29%. Nah belanja pemerintah akan terus dipusatkan dengan situasi dan tekanan yang muncul untuk semaksimal mungkin memberi manfaat pada masyarakat. Kami terus akan menyampaikan belanja yang langsung dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Dari mulai perlinsos seperti program PKH kita sudah mencairkan 14,2 triliun untuk 10 juta kelompok penerima manfaat. Kartu sembako sudah kita bayarkan 22,3 triliun untuk 18,7 juta kelompok penerima manfaat. Untuk program pendidikan dari program Indonesia Pintar ini artinya 9,5 juta siswa mendapatkan biaya siswa 7,1 triliun. Program Kartu Indonesia Kuliah 813,7 ribu mahasiswa mendapatkan biaya siswa 6,7 triliun. Biaya operasi sekolah baik yang pendidikan di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kementerian Pendidikan yaitu melalui pemerintah daerah. Untuk Kementerian Agama 5,2 triliun dengan jumlah siswa 4,6 juta. Kemudian biaya operasi untuk perguruan tinggi 875 miliar. Kita juga memberikan bantuan untuk jaminan kesehatan negara untuk 96,7 juta peserta yang preminya PBI-nya kita bayar di BPJS Kesehatan. Sebesar 19,3 triliun sudah kita cairkan. Kemudian subsidi energi baik untuk BBM, LPG, listrik itu semuanya tetap kita jaga. Kita sudah membelajakan 6,6 triliun plus 26,8 triliun untuk LPG 3 kilo. Dan juga bantuan termasuk bantuan beras, alat pertanian, subsidi pupuk dan bantuan UMKM dalam bentuk subsidi bunga untuk 2 juta debitur. Ini semuanya dengan total 640,9 triliun hingga akhir Mei sudah kita cairkan pada tahun 2024. Nah tekanan global yang akan terus kita waspadai harus kita kelola. Selain kita harus menjaga stabilitas, kita juga perlu untuk terus melindungi daya beli masyarakat. Namun pada saat yang sama APBN atau fiskal harus tetap dijaga kesinambungan dan kesehatannya. Jadi sambil kita menjadi shock absorber, melindungi masyarakat dan terus menjaga momentum ekonomi, APBN-nya sendiri harus tetap dijaga kesinambungan dan kesehatannya. Karena ini akan menjadi sumber confidence terhadap pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan APBN 2024, kita melakukan berbagai langkah tadi. Selain untuk melindungi masyarakat melalui shock absorber, kita juga menjaga disiplin APBN 2024. Dalam hal ini, disiplin Belanda kita lakukan. Kita melakukan automatic adjustment, itu adalah untuk overall adjustment terhadap keseluruhan belanja pemerintah. Kita juga mengendalikan penarikan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri mengurangi penerbitan surat berharga negara. Kenapa kita pada saat tekanan ini bisa mengurangi penerbitan SBN? Karena kita punya silpa tahun sebelumnya. Tahun ini kita menarik 200 triliun silpa untuk pembiayaan sehingga surat berharga negara kita bisa dijaga volume issuance-nya. Ini yang menyebabkan kenaikan yield kita masih tetap terjaga relatif baik. Dan kita dalam hal ini akan terus melakukan kalibrasi burden sharing terhadap pemerintah daerah melalui transfer keuangan dan dana desa. APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3% dan ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada Presiden Terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan assurance atau keyakinan arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3%. Oleh karena itu kami memulai sekarang dengan penyusunan RAPBN 2025. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman wartawan siklus pembahasan RAPBN 2025 yang disiapkan oleh pemerintah sekarang untuk pemerintahan terpilih pada tahun 2025 yang akan datang. Oleh karena itu APBN transisi memang harus terus dikomunikasikan, dikoordinasikan, disinkronkan antara pemerintah saat ini yang menyusunnya dengan pemerintah yang akan menjalankan yaitu Presiden Terpilih dan WAPRES Terpilih Presiden Pak Prabowo dan Gibran. Ini yang kami terus lakukan. Komunikasi kami di internal pemerintah hari ini di bawah Presiden Jokowi melalui sidang kabinet menyampaikan postur KMPPKF, kita komunikasikan dengan tim gugus tugas dalam hal ini yang sudah disampaikan oleh Presiden Terpilih Pak Prabowo yaitu Mas Tomi dan timnya di bawah kemarin Pak Sufmi Dasko. Ini kita terus koordinasikan. Nah, di dalam timeline atau lini masanya APBN 2025 saat ini kita ada di tanggal 24 Juni. Kami telah membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Itu dimulai dengan pembahasan asumsi makro untuk tahun 2025 dan postur RAPBN 2025 masih dalam range. Nah, sampai dengan minggu lalu Panja A Badan Anggaran sudah menyepakati mengenai range dari fiskal postur 2025 yang nanti saya akan sampaikan. Minggu ini masih akan ada Panja Belanja dan kemudian tanggal 4 Juli saya, Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Bapenas dan Gubernur Bank Indonesia akan rapat badan anggaran untuk pengesahan laporan panja. Ini 4 Juli. Dan tanggal 9 Juli akan ada sidang paripurna untuk penyampaian laporan pembahasan KMPPKF yaitu kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025. Jadi ini adalah dengan DPR sekarang, dengan pemerintahan sekarang tapi kita membahas untuk tahun 2025 yaitu untuk pemerintahan yang akan datang yaitu Presiden terpilih dan DPR terpilih. Kami juga akan menyampaikan ke DPR laporan semester 1 dari pelaksanaan APBN 2024 pada tanggal 5 Juni yang akan dibahas dengan badan anggaran antara tanggal 8 hingga tanggal 10 untuk dilakukan assessment mengenai pelaksanaan APBN 2024 dan proyeksi akhir tahun. Yang ini nanti dijadikan baseline, landasan bagi penyusunan APBN 2025. Nah, siklus anggaran ini kami koordinasikan dan komunikasi dengan tim yang sekarang ini ditunjuk oleh Presiden terpilih. Sehingga seluruh siklus dipahami, seluruh perkembangan pembicaraan juga kami komunikasikan dan nanti implikasinya kami akan menyusun RUU APBN 2025 sesudah sidang paripurna tanggal 9 Juli untuk divinalkan dan nanti disampaikan oleh Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus sebagai posisi RUU Rancangan Undang-Undang APBN 2025. Di dalam proses ini komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kami lakukan terus-menerus dengan tim Presiden terpilih. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada gap antara RUU yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo. Ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses, sehingga tidak ada spekulasi mengenai proses politik dan penyusunan anggaran. Nah, kita mengetahui bahwa APBN 2025 yang setiap tahun memang APBN disusun, itu adalah instrumen penting untuk menjaga negara dan menjaga perekonomian. Negara kita punya tujuan jangka panjang melalui RPJP dan RPJMN, dan itu adalah untuk memberikan guidance arah jangka menengah panjang. Namun setiap tahunnya ada APBN dan KMPPKF yang ini tujuannya untuk merespons, yang sifatnya adalah siklus tahunan. Ini semuanya adalah tools, alat, kebijakan untuk mencapai tujuan Indonesia maju 2045. Untuk 2025 ini, tema yang tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, dan ini juga dibahas di Sidang Kabinet Paripurna oleh seluruh Kementeri, dengan Presiden Jokowi Pak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini juga memuat nanti tema di mana pemerintahan baru memiliki program-program prioritas. Berbagai program untuk jangka menengah itu konsisten selama ini, seperti SDM unggul, hilirisasi, inklusivitas, pembangunan infrastruktur, efisiensi dan reform birokrasi, ekonomi kreatif, pertahanan keamanan, kemandirian pangan, dan demokrasi serta hak asasi manusia. Untuk program jangka menengahnya, prioritas pendidikan bermutu termasuk program makanan bergisi gratis, penguatan mutu sekolah, termasuk dalam hal ini perbaikan fasilitas sekolah, dan sekolah unggulan, ini yang disampaikan oleh pemerintah baru, kesehatan yang berkualitas, reform dari sisi kesehatan terus dilakukan, dan CKN, serta program pengentasan kemiskinan, pemerataan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Ini semuanya masuk di dalam tema 2025 yang konsisten dengan pemerintahan baru dan merupakan juga kelanjutan dari pemerintahan saat ini. Nah untuk kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh stakeholder, sampai dengan minggu ini kesepakatan antara pemerintah dengan DPR mengenai postur 2025 adalah sebagai berikut. Dan ini masih akan nanti disahkan pada 4 Juli dengan Badan Anggaran dan Sidang Paripurna 9 Juli. Sampai dengan hari ini pertumbuhan ekonomi yang disepakati tahun depan 2025 adalah antara range 5,1 hingga 5,5, inflasinya 1,5 hingga 3,5 persen, nilai tukar antara 15.300 hingga 15.900, suku bunga 6,7 hingga 7,2, dan harga minyaknya adalah 75 hingga 85 dolar per barel, lifting minyak 580 ribu dan 605 ribu barel per hari, lifting gas adalah 1,03,000 hingga 1,047,000 barel per hari. Untuk indikator pembangunan tingkat kemiskinan disepakati diturunkan ke 7 hingga 8 persen, kemiskinan ekstrim 0 persen, rasio Gini 0,379 hingga 0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5 hingga 5 persen, indeks modal manusia atau PMI itu adalah 0,56, nilai tukar pertani 115 hingga 120, dan nilai tukar nelayan 105 hingga 108. Postur APBN 2025 yang sudah dibahas di dalam KEM PPKF baik asumsi dengan Komisi 11, Komisi 7 untuk harga minyak dan dengan badan anggaran adalah yang ada di bawah. Pendapatan negara di dalam range 12,3 hingga 12,36 persen dari GDP, belanja negara 14,59 hingga 15,18 persen dari GDP, keseimbangan primer antara 0,15 defisit hingga 0,61 persen defisit dari GDP dan defisit antara 2,29 hingga 2,82. Dengan kesepakatan ini nanti kami akan menyusun RAPBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada Sidang Paripunan DPR tanggal 16 Agustus. Nah banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis. kami telah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih, Bapak Prabowo dan timnya dan ini untuk memberikan klarti mengenai bagaimana makanan bergizi gratis akan fit di dalam RAPBN 2025. Presiden Terpilih, Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025. Nah teman-teman wartawan, tadi sudah lihat di dalam slide sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Jadi kembali ke slide selanjutnya, angka Rp71 triliun bukan merupakan on top di atas itu tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus. Detail mengenai program makan bergizi gratis ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari Presiden Terpilih. Namun untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Bapak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp71 triliun. Nah kami di Kementerian Keuangan akan terus menyusun APBN ini melalui proses yaitu di sidang kabinet sendiri di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.I. Haji Ma'ruf Amin dan Kabinet Paripurna Pak Menko Perekonomian dan seluruh kabinet dan berkonsultasi dengan tim dari Presiden dan Wapres Terpilih yaitu Prabowo Gibran. Ini semuanya dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan Undang-Undang APBN. Mungkin itu yang ingin sampaikan, saya tegaskan kembali bahwa APBN dikelola secara hati-hati dan tetap menjadi instrumen yang dijaga sustenabilitasnya dan kesehatannya karena ini adalah instrumen penting yang akan menjadi andalan bagi pemerintah baik pemerintah hari ini maupun pemerintah yang akan datang. Dan selama ini komunikasi kami berjalan dengan baik untuk tetap memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent, hati-hati, dan tetap sehat serta sustainable. Demikian dari saya, kami serahkan kembali kepada Pak Menko. Terima kasih, Bu Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilahkan Pak Tomi Jiwanruno. Terima kasih, Pak Menko. Yang terhormat